Intro Diri Agus Minarsul, Semarang Untuk promaksum, mengapa meropok dan konsumsi alkohol dapat menyebabkan penyakit mulut darah berhasil kardifaskular? Dua, bagaimana keamanan mengkonsumsi galik dan bufa, kiritan segalik, dan alat minyak dari omega 3 bagi lansia dan anak-anak yang kena sakit jantung kongenital? Ketiga, berapa remol terapi galik dan bufa dapat menyebabkan konsumsi alkohol dan menaikkan HDL? Apakah ada interaksi dengan makan dan obat? Terima kasih. Silahkan Prof. Mbak Soma Terima kasih Pak Agus ya, dari Semarang ya Agus Minarsul Kita tahu bahwa di dalam minuman itu ya, atau rokok itu, ada berbagai senyawa kimia Nah, sebetulnya yang paling utama adalah yang bersifat sebagai radikal bebas Nah, radikal bebas ini apabila masuk ke dalam tubuh kita Baik itu melalui oral ataupun melalui inhalasi gitu Akan mempengaruhi, akan masuk ke dalam tubuh kita, lalu masuk ke dalam berbagai organ tubuh sebetulnya Terutama paru-paru, ya kan? Dan liver, dan hati Nah, liver ini yang suatu organ yang sangat penting di dalam memetabolisme senyawa-senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita Nah, radikal bebas di dalam hal ini akan men-trigger adanya suatu respon Ya, sistem kekebalan Sistem kekebalan Sistem inflamasi di dalam tubuh kita Sehingga banyak mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh sistem kekebalan Untuk merespon sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu tadi Ya, jadi tubuh kita, sistem kekebalan kita itu Tidak hanya untuk bakteri, untuk virus Ya, tetapi juga berbagai senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita Apabila liver kita tidak mampu memetabolisme, menetralisir dengan baik Maka akan memunculkan berbagai faktor itu tadi Nah, bagaimana kaitannya dengan pembuluh darah? Nah, ketika suatu substansi Apakah itu radikal bebas Ataupun, katakanlah yang tadi banyak disinggung adalah LDL Ada di dalam pembuluh darah Dalam perjalanannya itu Maka dia akan men-trigger berbagai respon-respon Inflamatory respon terhadap Senyawa-senyawa yang masuk itu tadi Apakah misalnya salah satu di antara Responnya itu Adalah apa yang tadi sudah saya sampaikan Disebut dengan Nuclear Factor Kappa Light Chain Enhancer of Activated B-Cell Jadi, ketika tubuh kita Dalam saluran-saluran darah itu Dan juga pembuluh-pembuluh darah jantung Di dalam liver Lalu kemudian di dalam ginjal Itu ada terdeteksi sesuatu yang Yang non-self istilahnya Tidak bukan-bukan suatu sel kita Maka dia akan meningkatkan proliferasi Dari faktor transkripsi ini Yang berperan terhadap rangsangan Berbagai Senyawa kimia Baik itu radikal bebas Logam berat Iri-iritasi misalnya Lalu kemudian LDL Yang teroksidasi Citokin misalnya Nah, itu akan Akan di respon Oleh tubuh kita Nah, apabila Responnya ini Atau Plaknya itu Terbentuk Walaupun sedikit-sedikit Lalu kemudian Apabila di respon Untuk oleh orang tertentu Maka akan ada Cidra di Lapisan mukosa Dari Pembuluk darah Ini tadi Kenapa demikian Kena sistem kekebalan itu Lalu Mencoba Untuk membuat Suatu lesi Di situ Membuat suatu Cidra Di situ Nah, ketika ada Cidra ini Apabila ada Low density Lipid Yang Rendah Densitinya Artinya tidak bisa Mengalir Ikut dengan Peredaran darah Maka dia akan Terperangkap Di Lesi-lesi Yang ada di dalam Sistem Pembuluh darah itu Apabila Ada kemudian Masuk lagi Masuk lagi Dengan Kan tidak Tidak sehari dua hari Bisa bertahun-tahun Maka Itulah Yang disebut Dengan terjadinya Suatu Penimbunan Plak Dan Menimbulkan Suatu Peningkatan Peningkatan Dari 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 Plaknya itu Sehingga terjadi Penutupan Dari Pembuluh darah Kalau pembuluh darahnya itu ada di jantung Ada di otak Bisa dibayangkan Apa yang akan Terjadi Jadi dengan demikian Maka Secara umum Senyawa-senyawa Apapun dia Radikal bebas Terutama yang ada di dalam asam rokok Yang banyak Luar biasa itu Banyak sekali komponennya Itu nantinya Akan Menjadi Pencetus Dari Adanya Lesi-lesi Yang ada di dalam Pembuluh darah Lantas lesi-lesi itu Yang menghambat Perjalanan dari Low density Lipid Itu tadi Sehingga dengan demikian Kalau ada Hambatan Satu Berikutnya Hambatan lagi Hambatan lagi Akhirnya Terjadi Suatu Penutupan Seperti itu Di dalam ini Secara itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Tentang apa ya Yang kedua Bagaimana Keamanan Wah ini Bagi anak Lansia Kemudian ada Apakah Kena juga Ke Jantung Bisa juga Ke Jantung Congenital Ya Jantung Congenital Itu Masalah Genetik Ya Jadi Agak sulit Jadi sulit Sekali Untuk Di Terapi Secara Biasa Ya Memerlukan suatu Tindakan Tindakan yang Cara medis Lebih dalam lagi Bagaimana Terapinya Untuk mereka-mereka Yang ada Kelainan itu Kalau kelainannya itu Tidak Dibetulkan Akan terus Berjalan Seperti itu Sebetulnya Lantas Bagaimana Sebetulnya Kalau misalnya Kita Ingin Melakukan Suatu Pengkonsumsi Apa tadi Garnik ya Yang dikonsumsi ya Memang Pada dasarnya Mengkonsumsi Bawang putih Ini Membantu Mengendalikan Tekanan Darah tinggi Sehingga Dengan demikian Tadi disampaikan Dapat Menjaga Kesehatan Jantung Dan Pembuluh Darah Namun demikian Ada beberapa Efek Yang Tentunya Perlu Diperhatikan Sebagai Farmasis Sebagai Apoteker Hendaknya Bisa Menyampaikan Ada beberapa Risiko Bagi Kesehatan Apabila Terlalu Banyak Nah inilah Yang Menjadi peran kita Sebagai Informer ya Sebagai Drug informer Yang pertama Efeknya Terutama Yang tadi Ada pertanyaan Kalau tidak Salah ya Bagaimana Kalau bawangnya Itu Bawang putih Itu adalah Yang Mentah Memang banyak Yang mengkonsumsi Bawang mentah Tidak Diolah Dulu Tapi Ada juga Yang Di Fermentasi Misalnya Jadi Black garlic Misalnya Seperti itu Jadi ini Yang perlu Dipuas padai Apabila Berlebihan Kita tahu Bahwa Dosis itu Juga penting Durasi juga Penting Akan menjadi Halitosis Halitosis Ini Banyak Banyak Dikaitkan Dengan Bau mulut Istilahnya Jadi Ada Bau mulut Yang Yang ini Juga Perlu Diperhatikan Kalau Terpaksa Mengkonsumsi Bawang Secara Berlebihan Kemudian Ada Irritasi Kulit Bisa Terjadi Suatu Efek Samping Terhadap Kulit Itu Sendiri Lalu Efek Samping Yang lain Apa Perut Kembung Konsumsi Bawang putih Dapat Menimbulkan Efek Samping Perut Kembung Oleh Karena Itu Perlu Berhati-hati Di dalam Menyampaikan Informasi Apabila Ada Yang Alergi Apabila Ada Yang Ada Set Efek Yang Tidak Diinginkan Sebagaimana Penutup Yang Tadi Saya Sampaikan Maka Ini Hendaknya Dikomunikasikan Dengan Dokternya Kenapa Karena Bawang putih Ini Banyak Mengandung Fruktan Yang sangat Tinggi Fruktan Adalah Sejenis Karbohidrat Yang Menimbulkan Gas Ketika Berada Di dalam Saluran Pernafasan Tidak Saja Bawang putih Tapi Juga Bawang merah Daun bawang Gandum Itu Mengandung Suatu Fruktan Yang Dapat Meningkatkan Produksi Gas Di dalam Itu Lalu Yang berikutnya Kalau Para sekali Bahkan Sampai Reflect Disis Gastro Esopangial Reflect Disis GERD Istilahnya Dan Ini Juga Perlu Berhati-hati Untuk Orang-orang Yang Sensitif Nah Kalau Saya Baca Tadi Di dalam Chatnya Itu Bisa Nggak Menimbulkan Perdarahan Nah Ini Juga Merupakan Efek Samping Yang Serius Yang Perlu Kita Waspadai Kebanyakan Makan Bawang putih Meningkatkan Risiko Perdarahan Terutama Bagi Mereka Yang Mengkonsumsi Obat Mengencer Darah Jadi Orang Yang Sakit Jantung Orang Yang Tekan Darah Tinggi Kadang-kadang Diberikan Obat Mengencer Darah Oleh karena Itu Berhati-hati Untuk Penderita Atau Orang-orang Yang Menderita Atau Mengkonsumsi Pengencer Darah Ini Tadi Dari 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 Kresida Di Surabaya Berapa Lama Waktu Terapi Galik Dan Pemijat Tiga Menurunkan Fosterol Dan Dari Glycerida Apakah Masih Konsumsi Baik Terima kasih Wah Ini Pertanyaan Yang Yang Bagus Juga Ini Sulit Juga Pertanyaannya Bagaimana Saya menjawabnya Bagaimanapun Juga Kita Harus Melihat Ada Tidak Penelitian Yang Menyatakan Bahwa Berapa Lama Sebetulnya Yang Optimal Makan Bawang Ini Dan Terut Juga Suplemen Herbal Ini Saya ingin Menyampaikan Sedikit Telah Salah Satu Penelitian Yang Yang Dipublish Oleh American Academy Of Family Reposition Menyarankan Bahwa Orang Dewasa Orang Dewasa Itu Hendaknya Membatasi Konsumsinya Tidak Lebih Dari Empat Gram Atau Satu Dua Siung Bawang Putih Perhari Mesti Begitu Disebutkan Di dalam Publikasi Tersebut Toleransinya Setiap Tubuh Orang Itu Berbeda Nah Ini Sulitnya Kita Tahu Bahwa Suatu Suplemen Belum Tuntas Betul Uji Kliniknya Walaupun Uji Klinik Pasal 1 2 Sudah Banyak Dilakukan Ya Oleh Kena Itu Kita Masih Tetap Ini Sebagai Komplementary Alternative Medicine Menganggapnya Jadi Jadi Kita Perlu Perlu Mewaspadai Jika Dirasakan Adanya Efek Sampingnya Itu tadi Terus Berapa lama Sebetulnya Nah Ini Yang Yang Sebetulnya Juga Sulit Sulit Untuk Dijawab Jadi Masing-masing Orang Itu Tidaknya Juga Memperhatikan Apakah Bermanfaat Atau Tidak Yang Jelas Bahwa Apabila Ini Dikonsumsi Dengan Baik Selama Nanti Bisa Ada Bisa Yang Apa Namanya Bisa Kita Cari Informasinya Lebih Lanjut Berapa Lama Sebetulnya Ini Dapat Diberikan Di Dalam Berbagai Penelitian Bisa Sampai Katakanlah Misalnya Delapan Minggu Misalnya Delapan Minggu Ada Yang Menyatakan Bisa Lebih Dari Itu Itu Bisa Diberikan Dan Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Apabila Kita Mengkonsumsi Obat-obatan Mengkonsumsi Suplemen Tidaknya Dibarangi Dengan Adanya Cek Secara Rutin Sekarang Banyak Terdapat Secara Secara Apa Nama Test-test Yang digital Itu Test Kolesterol Ya Test Dara Gula Dara Tensimeter Dan Sebagainya Itu Menjadi Bagian Dari Anjuran Kita Terhadap Pasien Terhadap Orang-orang Yang Mengkonsumsi Ini Agar Juga Bisa Berhati-hati Apakah Ini Langsung Sembuh Atau Tidak Sebagai Mana Tadi Saya Sampaikan Paradigmanya Adalah Paradigma Sehat Jadi Artinya Kita Menjaga Tubuh kita Agar Jangan Sampai Kelewatan Artinya Terlewat Deteksinya Terlewat Diagnosisnya Sehingga Sudah menjadi Sudah parah Sekali Sehingga Dengan Mengkonsumsi Bawang putih Mengkonsumsi Omega 3 Ini pun Juga Dapat Dimonitor Dengan Baik Apakah Efeknya Apakah Efek Sampingnya Dan Dengan Demikian Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Menyampaikan Informasi Ini Dengan Sebaik-baiknya Kepada Pasien Atau Rabat Ataupun Orang-orang Yang Akan Menggunakan Sampumen Sampai 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 Terima kasih telah menonton!